Intro Yo what's up dude, ketemu lagi dan kita disini Masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas Oke hari ini di tanggal 19 di bulan November 2023 Dan seperti biasa, tidak besan-besannya kita selalu ingatkan Bahwa teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada apalagi di keramaian Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit Yang mengancam kesehatan kita Oke kita lihat aja langsung bagaimana update dari Global Crypto Market Cap Seperti yang terlihat dari data coin market cap disini Menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis banget di 0,15% Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya disini Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam Bisa dibilang sideway meskipun hijau di 0,17% Kemudian juga untuk Ethereum, sideway di 0,15% BNB juga sideway di 0,26% Untuk SRP meskipun merah juga bisa dibilang sideway di 0,23% Dan kalau kita lihat disini tampaknya rata-rata untuk perubahan dari altcoin Tidak jauh berbeda dari Bitcoin Dan perubahannya juga cukup bervariasi Ada yang merah dan juga ada yang hijau Tapi perubahannya tidak terlalu signifikan Jadi antara 0-1% saja Kemudian selanjutnya kalau kita lihat Untuk fear and greed index terlihat poinnya 72 Masih sama ya kayak kemarin guys Dan ini menunjukkan bahwa para investor masih menunggu ya Berita-berita ataupun data-data ekonomi yang mungkin akan rilis beberapa hari mendatang Jadi mereka masih wait and see ya Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri Terlihat disini guys untuk close candle-nya kemarin memang merah Dan harganya masih bertahan di antara Rp36.000 sampai di Rp37.000 ya Jadi kemudian nanti akan sideway di antara harga itu guys Kalau tidak ada berita ataupun news yang berpotensi ya Untuk menggerakkan harga ini cukup signifikan guys Jadi kita akan update lagi Dan untuk saran di CE Masih ya kita sarankan di harga sekitar Rp35.000 Untuk lebih konservatifnya Dan untuk lebih agresif kalian bisa tunggu di harga Rp36.000 pas ya Tepatnya di harga ataupun di MA20 timeframe daily disini Oke untuk informasi hari ini kita mulai aja ya Yang pertama kita lansir dari harian kriptopolitan Dimana Decentral Exchange DYDX Telah menguras 9 juta dolar guys Dari asuransi di tengah dugaan serangan guys Jadi Decentral Exchange DYDX ini bukanlah Decentral Exchange kecil ya Ini juga termasuk besar Jadi berita ini juga cukup lumayan mengagetkan juga Jadi bursa Decentral Exchange DYDX baru-baru ini menghadapi tantangan keuangan yang besar Karena terpaksa menggunakan dana asuransinya untuk menutupi likuidasi pengguna sebesar 9 juta dolar Nah situasi ini muncul setelah penurunan tajam ya 43% pada nilai token Yerm Finance atau YFI Jadi nanti ada informasi sendiri ya untuk Yerm Finance ini Yang sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan guys Nah penurunan dari nilai token YFI ini Yang tiba-tiba memicu serangkaian likuidasi berskala besar Yang sebagian besar memengaruhi posisi long dalam token Yerm Finance di bursa Nilai total likuidasi ini mendekati 38 juta dolar guys Pendiri dari DYDX yaitu Antonio Giuliano mengkarakterisasi ya insiden ini Sebagai serangan yang disengaja yang menargetkan platform Yang mengisyaratkan adanya potensi manipulasi pasar di pasar Yerm Finance Penurunan drastis ini tidak hanya mempengaruhi operasi harian DYDX Tetapi juga menyebabkan penurunan substansial pada kapitulasi pasar Yerm Finance Dengan total lebih dari 300 juta dolar guys Nah komunitas crypto menyatakan keprihatinannya atas peristiwa ini Dengan beberapa orang berspekulasi tentang keterlibatan orang dalam ya Terutama mengingat konsentrasi kepemilikan Yerm Finance di beberapa wallet guys Untuk informasi aja ya bagi teman-teman yang mungkin masih asing dengan Yerm Finance Atau token YFI ini guys Jadi kalau kalian belum tahu ya Token Yerm Finance ini pernah menembus harganya di 1 miliar lebih guys Jadi Bitcoin pun masih kalah ya Kalau kita bandingkan dengan Yerm Finance ini Tapi memang ya untuk market capnya masih kalah dengan Bitcoin guys Dan kalau tidak salah Yerm Finance ini bisa dibilang lebih tua ya Daripada Bitcoin guys Nah ini menarik ya Mungkin kalian belum tahu kalau sebenarnya Bitcoin itu juga bukanlah yang pertama ya Di dalam kriptografi ini Kalian bisa cari tahu sendirilah ya Dan selanjutnya disini ya Sebagai reaksi atas kejadian yang tidak terduga ini DYDX ini menggunakan dana asuransi versi 3 Yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dalam proses likuidasi Nah terlepas dari penarikan yang signifikan ini ya Dana tersebut masih menyimpan 13,5 juta dolar Dan memastikan bahwa tidak ada dana pengguna yang dikompromikan guys Nah dana asuransi platform yang sepertinya dinyatakan di situs web DYDX Dikelola oleh tim DYDX dan dirancang untuk mengintervensi dalam situasi Dimana akun menunjukkan saldo negatif Dalam pernyataannya Juliano menekankan investigasi yang sedang berlangsung Atas insiden tersebut dengan bekerjasama dengan berbagai mitra ya Dan dia juga menyeroti bahwa DYDX sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap parameter resikonya Yang dapat mengarah pada pembaruan di platform versi ketiga Dan kemungkinan perangkat lunak dari DYDX chain Untuk mengurangi resiko kejadian serupa di masa depan DYDX telah meningkatkan persyaratan margin untuk pasar tertentu yang kurang liquid Termasuk untuk token EOS, token RUNE, AAV dan banyak lagi guys Nah disini Arkham Intelligence mencatat peningkatan yang tidak biasa dalam aktivitas perdagangan Yen Finance di DYDX Tepat sebelum jatuhnya harga Dimana anomali ini bertepatan dengan kehilangnya 50 juta dolar open interest Karena penurunan harga Yen Finance sebesar 40% Peristiwa terbaru di DYDX ini menyeroti sifat pasar mata uang crypto yang tidak dapat diprediksi ya Terutama dalam platform perdagangan terdesentralisasi Dan hal ini menunjukkan perlunya strategi manajemen resiko yang kuat dalam bursa ini guys Nah menemukan keseimbangan yang tepat antara mempertahankan lingkungan perdagangan yang terbuka dan terdesentralisasi Dan menerapkan perlindungan terhadap penyalahgunaan pasar Tetap menjadi tantangan penting ya bagi bursa di industri crypto ini guys Kemudian selanjutnya guys Untuk informasi lebih lengkapnya tentang Yen Finance ini ya Seperti yang dilansir dari harian BIN Crypto Diinformasikan bahwa harga Yen Finance atau token YFI ini turun 43% Dan memicu likuidasi senilai 5 juta dolar guys Nah data dari BIN Crypto menunjukkan ya bahwa harga Yen Finance turun tajam dari 14.519 menjadi 8.915 dolar guys Dalam beberapa jam saja Namun Yen Finance telah pulih menjadi lebih dari 9.000 dolar pada saat berita ini ditulis Nah aksi jual yang tiba-tiba ini Mengakibatkan kapitulasi pasar dari Yen Finance turun sekitar 200 juta dolar Dari 482 juta dolar ya menjadi 296 juta dolar Sementara itu data CoinGlass menunjukkan bahwa trader crypto yang memegang posisi di Yen Finance Dilikuidasi sekitar 5 juta dolar selama periode ini Terdiri dari 3,5 juta dolar dari posisi buy dan 1,42 juta dolar dari posisi sell Selain itu token DeFi mengalami peningkatan 26% dalam volume perdagangan derivatifnya menjadi sekitar 2 miliar dolar ya Dan lonjakan minat terbuka menjadi sekitar 162,54 juta dolar Khususnya bursa utama termasuk Binance telah melihat penurunan yang signifikan dalam posisi open interest token Yen Finance bersamaan dengan likuidasi Nah pertanyaannya mengapa Yen Finance ini runtuh guys Jadi para pengamat berpendapat bahwa orang dalam proyek menyebabkan tekanan jual Karena hampir setengah dari pasokan Yen Finance ini disimpan di 10 wallet guys Nah perdagangan crypto atau trader crypto yang bernama SKU Ini menggabarkan pergerakan harga Yen Finance ini sebagai rak yang cukup disengaja guys Jadi sebelum rak, titik yang cukup jelas sedang dijual di dalam harga serta eksposur pendek yang signifikan ya Atau sebagian besar OI pendek ditutup disini yang menghentikan aksi jual ya Sebesar 8.500 dolar Atau pedagang itu ya Nah selain itu, analis on-chain dari look on-chain melaporkan transfer paus Yang signifikan yang melibatkan wallet OX48F9 Memindahkan 446 token Yen Finance senilai sekitar 5,8 juta dolar ya Yang sebagian besar disetorkan ke bursa Dan terlepas dari penarikan ini, look on-chain mencatat bahwa seekor ikan paus mendapat untung ya dari transaksi sebelum crash Masalah ini muncul setelah masalah pendaftar domain project pada bulan September Dan pada saat itu, pengguna protokol DeFi tidak dapat mengakses protokol melalui URL Yen.finance Namun masalah tersebut kemudian telah diperbaiki guys Nah Yen.finance adalah salah satu protokol DeFi terbesar di dalam ekosistem ya Dan pada puncaknya di tahun 2021 Protokol ini memiliki TVL lebih dari 7 miliar dolar guys Jadi berita ini cukup mengejutkan ya Karena jarang-jarang terjadi adanya hal-hal semacam ini yang berhubungan dengan Yen.finance ya Dan kita akan cari tahu nanti informasi selanjutnya seperti apa Jadi kalian tetap stay tune aja disini guys Untuk informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian Crypto Intergen dan diinformasikan disini guys SushiSwap ini bermitra dengan Zeta Chain untuk swap Bitcoin asli di 30 blockchain guys Mungkin kalian masih asing dengan Zeta Chain Kita sudah beberapa kali membahas ya untuk Zeta Chain ini Kalian bisa cek aja ya di playlist kita Disitu ada pembahasan tentang Zeta Chain dan juga beberapa update-nya Nah disini untuk fase pertama akan melihat pengenalan The Stral Exchange di testnet Zeta Chain Untuk mendukung pertukaran aset dasar dan penyediaan likuiditas Termasuk pengujian beta dan insentif untuk pengujian aplikasi SushiSwap yang merupakan platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi Telah bergabung dengan platform interbiabilitas dari Zeta Chain Untuk mengeksplorasi potensi pertukaran Bitcoin asli di 30 jaringan blockchain yang berbeda Kolaborasi ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna memperdagangkan Bitcoin Dengan cara asli terdesentralisasi dan tentu saja tanpa izin ya Tanpa perlu membungkus atau wrap berbagai blockchain Nah pertukaran terdesentralisasi atau DEX dari SushiSwap ini akan digunakan di Zeta Chain Mengintegrasikan pembuat pasar otomatis atau AMM versi 2 dan versi ketiga Serta pertukaran lintas rantai dari Sushi Yang diberi nama SushiXSwap Kontributor inti dari Zeta Chain yaitu Ankur Nandwani Menekankan bahwa kemitraan ini dapat memperkenalkan basis pengguna Bitcoin yang luas ke sektor DeFi dengan cara yang asli Dia membantah ya argumen yang mengklaim bahwa menjembatani Bitcoin atau bridge Bitcoin ini tanpa membungkus atau wrap untuk rantai lain ini tidak mungkin dilakukan Dan mengutip contoh seperti TorChain yang telah memperdagangkan Bitcoin secara natif dengan aset rantai lainnya Nandwani juga menjelaskan bahwa pendekatan Zeta Chain memungkinkan siapa saja untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang dapat dioperasikan dengan Bitcoin Menggunakan decentralized apps ya untuk menyelesaikan kontrak dan transaksi secara natif atau asli ya Nah namun ia mengaku perlunya asumsi kepercayaan terutama mengenai desentralisasi jaringan yang memfasilitasi transaksi lintas rantai Zeta Chain telah berhasil menguji teknologi pada tes netnya dan berencana untuk mendemonstrasikan kegunaannya pada saat peluncuran mainnetnya melalui kemitraan dengan sushi swipe dan protokol DeFi lainnya Jared Gray sebagai kepala koki sushi memuji integrasi tersebut sebagai kemajuan yang signifikan untuk DeFi Dan menggambarkan kemampuan untuk menukar Bitcoin secara natif ya atau asli sebagai pengubah permainan guys atau game changing ya untuk industri ini guys Nah dia juga menekankan bahwa perkembangan ini membuka kemungkinan baru untuk menterbabilitas dan peningkatan konektivitas dalam ekosistem DeFi Kemudian untuk integrasi antara sushi swipe dan Zeta Chain akan terjadi dalam dua fase Fase yang pertama akan melihat perkenalan DEX di tes net Zeta Chain untuk mendukung pertukaran aset dasar dan penyediaan likuditas Termasuk pengujian beta dan insentif untuk pengujian aplikasi Sushi swipe akan menjadi salah satu mitra peluncuran untuk Zeta Chain ketika Zeta Chain meluncurkan mainnetnya Dan memungkinkan fungsionalitas penuh untuk interbabilitas Bitcoin Nanduani merinci ya proses teknis dibalik swipe lintas rantai Bitcoin natif atau asli ini ya Menjelaskan bahwa kontrak swipe lintas rantai digunakan pada mesin virtual Ethereum Zeta Chain Yang memungkinkan nilai diteruskan ke sana dari rantai apapun yang terhubung termasuk Bitcoin ya Pengguna memulai kontrak swipe crosschain dengan mengirimkan transaksi transfer token asli biasa pada Bitcoin dengan memo khusus ke alamat TSS Yang berisi alamat kontrak Omnichain di Zeta Chain dan token tujuan serta alamat penerima di rantai tujuan Alamat TSS dimiliki oleh validator penanda dengan Zeta Chain dan setelah suara yang diberikan cukup Transaksi lintas rantai masuk CCTX dibuat dari Bitcoin ke Zeta Chain Hal ini mengarah pada pencetakan ZRC 20 Bitcoin yang kemudian dapat ditukar dengan token lain di Zeta Chain Akhirnya token tujuan ditarik ke rantai tujuan mengakhiri pertukaran Bitcoin ke Ethereum yang terdesentralisasi dan asli atau natif Yang difasilitasi oleh validator jaringan Zeta Chain di seluruh rantai yang terhubung guys Nah ini menarik ya kita lihat aja guys apakah kerjasama dari Zeta Chain dan juga SushiSwap ini Ini akan memberikan layanan baru untuk fasilitas bridge ya di jaringan Bitcoin Ini keren banget tentu saja karena tidak banyak Zeta Chain yang bisa melakukan hal ini guys Dan ini merupakan game changing ya atau hal baru juga ya Yang merubah permainan di industri crypto ini dan kita tunggu aja apakah ini bisa terimplementasi dengan baik Dan juga bisa meminimalisir terjadinya protesan karena seperti yang kalian tahu ya Fitur bridge atau penjembatan ya ini masih menjadi sasaran empuk bagi para hacker untuk melakukan peretasan ya Dan kita lihat aja apakah hal ini bisa diselesaikan ya atau bisa diminimalisir di Zeta Chain ini Kita tunggu aja nanti seperti apa Dan kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari Cryptopolitan Di informasikan ya disini menyambung informasi update dari pemecatan Sam Altman yang merupakan CEO dari OpenAI ya Dimana upaya Dewan Direksi OpenAI dalam menegosiasikan kembalinya Sam Altman ini sebagai CEO guys Jadi dalam perkembangan yang menakjubkan hanya dalam waktu satu hari sejak industri teknologi diguncang oleh pemecatan Sam Altman Yang mengejutkan Dewan OpenAI secara aktif menjajaki kemungkinan untuk mengembalikannya sebagai CEO Pengungkapan ini muncul setelah laporan dari The First Mengutip sumber yang mengetahui masalah ini Yang mengungkapkan bahwa Dewan sedang mendiskusi dengan Altman untuk membalikan keputusan kontroversial tersebut guys Nah langkah ini menandakan ya adanya pertimbangan ulang yang signifikan oleh Dewan Yang dipicu oleh pengawasan ketat dan protes publik yang tak terduga setelah pemecatan Altman Ketika rincian dari laporan The First menungkap menjadi jelas ya bahwa Dewan sekarang terlibat dalam pembicaraan dengan Altman Dalam upaya untuk mengkaliberasi ulang dan berpotensi menulis ulang narasi seputar kepemimpinan perusahaan Dalam sebuah perubahan di industri teknologi Dewan dari OpenAI yang menghadapi pengawasan ketat ya atas pemecatan Sam Altman secara tiba-tiba Dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengannya untuk membawanya kembali sebagai CEO Gelembang kejut dari pemecatan Altman menjangkau jauh ya dan luas dan menarik perhatian komunitas teknologi dan staff dari OpenAI sendiri Langkah mengejutkan ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi mungkin tidak mengantisipasi besarnya reaksi yang muncul Sehingga mendorong mereka untuk mengevaluasi kembali keputusan mereka guys Ambivalensi Altman tentang kembalinya mengisyaratkan adanya masalah yang lebih dalam ya di dalam perusahaan Dan Devers melaporkan bahwa Altman menginginkan perubahan signifikan dalam pendekatan manajemen perusahaan Menambahkan lapisan yang menarik pada negosiasi dan pembalikan arah dari Dewan Direksi tidak hanya merupakan respon terhadap tekanan eksternal Tetapi juga pengakuan atas ketidakpuasan internal yang terjadi setelah kepergian Altman Memo internal CEO dari OpenAI yaitu Brad Lightcap yang diperoleh Axios mendukung anggapannya bahwa pemecatan Altman tidak terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan keuangan Dengan tidak adanya hambatan hukum dan dukungan luas di dalam perusahaan Kembalinya Altman tampaknya masuk akal Namun penyelesaian dari masalah yang tak terduga ini masih belum pasti seiring dengan berlangsungnya negosiasi guys Jadi ini cukup menarik juga ya kalau kita ikuti Karena seperti yang kalian tahu OpenAI ini memang lagi hype-hypenya ya dengan produknya CGBT guys Sehingga pemecatan dari CEO-nya ini cukup mengejutkan para penggunanya juga ya Dan kita lihat aja guys nanti seperti apa efeknya dan juga akhir dari drama ini guys Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini guys Oke jadi untuk informasi hari ini cukup ya Nanti kita akan informasikan lagi jika ada yang cukup menarik untuk diinformasikan kepada teman-teman semua Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace 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 Peace